Selamat datang kembali kembali di Seeders Story... ...sineasure segmen dari 3 House Niel Chow. Dan kita masih bersama Jerayut. Hore! Betul, betul. Kalau misalkan namanya bahasa... ...ya sikat aja. Sikat aja walaupun salah. Walaupun salah. Nah tapi kalau misalkan sekarang... ...kamu menyambut kembali teman-teman di rumah... ...pakai baksa Thailand. Jadi selamat datang kembali di 3 Hours News Show... ...hari ini bersama Jerayut gitu. Oke. Pakai bahasa Thai. Pelan-pelan ya bang ya? Iya pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini ternyata kau surahkan... ...3 hour show... ...lewani rauka... ...cama mireng kio kap... ...suntua kong Jerayut sama bok... ...haitu kondera pru... ...pinong patet Thai lo pinong Filipina... ...apa yang ini? Australia. Australia. Vietnam. Vietnam. Singapura. Singapura itu kondisi 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 kondisi. Wah, wah... ...sada kondisi 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 kondisi. Wah. Waaay. Aduh. Tapi udah lama ngomong Thailand itu jadi agak mikir gitu ya. Nah sekarang kamu ajarin aku dong bahasa Thailand. Oh ya kenapa? Nah kalau saya mau kenalin nama gitu. Oh. Selamat pagi atau selamat malam. Hai nama saya Hans gitu. Oke. Selamat pagi. Swadidon Chow. Rauchu Hans. Rauchu? Aku nama Hans. Rauchu Hans gitu. Atau bisa juga Tom Chee Hans. Tom Chee Hans. Itu gampang ya? Ya gampang. Tapi tadi selamat pagi itu Swadidon Chow. Kalau selamat siang. Swadidon Tiang. Swadidon Chow. Swadidon Tiang. Tapi kalau selamat malam seperti biasa aja gitu. Selamat malam? Swadidon Yen. Swadidon Yen bisa. Oh gitu. Jadi banyak ya banyak yang bisa dipelajari ya. Dan salah satu yang mungkin sering muncul nih kalau kita siaran berita di sini adalah. Cara pengucapan nama baru dari Bangkok. Ya. Nah gimana caranya untuk nyebutin dengan benar. Nadanya. Karena kan kayaknya bahasa Thai itu banyak nadanya. Ya banyak. Abjectnya aja kan 44. Iya, iya, iya 44. Oke. Kalau apa namanya tadi? Nama panjangnya itu panjang. Aku aja belum hafal. Oke, oke. Jadi aku cuma hafal di bagian krumtep maha nakon itu doang. Krumtep maha nakon. Masih panjang. Masih panjang banget. Tapi sebenarnya sekarang apakah setelah udah diganti nih. Diganti. Orang-orang masih nyebut Bangkok atau justru krumtep maha nakon? Kayaknya orang-orang sih masih sebut Bangkok. Masih sebut Bangkok. Libet ya, susah. Terlalu panjang gak liat. Bangkok, bangkok. Ada yang gak tau bangkok itu di krumtep maha nakon. Di krumtep maha nakon. Nah kita udah ngobrol-ngobrol tapi sekarang saya mau tantang Jirayut main game. Boleh gak masalah. Sebagai penyanyi biasanya orang itu harus ada pengetahuan musiknya gitu ya. Nah sekarang saya punya fishbowl yang di dalamnya, terima kasih. Di dalamnya ada beberapa genre musik dan saya akan ambil secara acak. Dan nanti genre musik tersebut harus kamu nyanyikan. Boleh. Siap ya? Siap. Apa bahasa Thai nya untuk? Siap ya gitu. Prom Riyang. Prom Riyang. Prom Liaocha. Prom Riyang, Prom Liaocha. Oke sekarang kita aduk-aduk fishbowl nya. Oke saya gak liat supaya fair ya supaya adil. Oke ini isinya sing favorite song. Kamu nyanyi lagu favorit. Favorit aku ya. Yang paling kamu suka. Lagu apa aja? Lagu apa aja? Kalau lagu kayak harus dangdut atau? Gak harus. Kamu lagu panggil kuntilanak juga gak apa-apa? Boleh ya? Boleh. Kalau mau? Tapi aku mau lagu yang kayak aku bikin aku sedia tapi bikin aku happy. Yang kira-kira kamu suka aja yang kamu favoritin? Aku banyak soalnya. Jadi makanya aku tanya mau yang bikin aku disana sampai kayak terharu. Tadi kita udah yang update kan dengan Bunda Inul. Kan Goyang Inul. Sekarang yang nangis gitu. Yang kira kesedih gitu. Ya bisa bikin menangis? Ya bisa bikin menangis. Kemarin aku suka kayak lagu berkibar. Boleh, boleh. Boleh ya? Ya aku nyanyi boleh kan? Boleh, boleh. Aduh semoga gak salah lirik ya. Ya kan kamu penyanyi. Boleh dong nyanyi. Boleh ya. Berkibarlah bendera negeriku. Bisa kan? Ya ya ya. Ini kan lagu ini yang membuat aku kayak sedih banget. Berkibarlah bendera negeriku. Berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia. Semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini. Selaraskan keanggunan. Daku ini. Demariku ini. Melukiskan karismamu. Wow bagus banget. Jujur ya aku. Kenapa kamu bisa nangis dengan lagu itu? Gimana ya? Karena negara aku belum pernah kayak dijajah gini ya. Di Thailand gak? Jadi aku pas, pas aku cari tau tentang sejarah-sejarah Indonesia. Aku benar-benar kayak, kayak gimana ya? Tersentuh kayak, wah Indonesia sampai segininya. Sampai kayak benar-benar mereka tuh berjuang demi negaranya gitu. Supaya merdeka. Supaya merdeka. Banyak sekali hal-hal yang orang-orang yang zaman dahulu. Yang sudah memperjuangkan untuk Indonesia gitu. Aku nonton film-filmnya. Film-film. Itu yang membuat aku kayak nangis gitu. Kayak, apa ya? Semuanya harus bangga menjadi orang Indonesia yang benar-benar kuat. Benar-benar sama hadapi. Apapun yang sudah mereka lewat itu gak mudah sih menurut aku Kak. Merdeka. Merdeka. Wow, kira-kira nih yang berikutnya bisa gak dinyanyikan oleh Jirayut ya. Langsung melo. Langsung melo, jangan melo dong. Abis ini kita makan-makan ya. Iya. Biar gak melo. Makan melo. Jangan dong. Makan melo, buah melo. Oke. Melon nih. Melon ya, salah ya. Sing Thailand song, sing a Thai song. Yang menurut kamu terkenal di Thailand belakangan ini apa? Kalau yang terkenal di Thailand aku sekarang jalan ikuti sih. Jalan ikuti. Kalau sebelum kamu berangkat di Indonesia umur 17 deh. Banyak sih. Apa-apa. Oke, lagi ini aja ya. Boleh, boleh, boleh. Yaktopaiha... Eh, fales ulang, ulang, ulang. Dia fales juga sih, kita gak tau ya padahal dia terusin aja. Yaktopaiha... Tentang ayak. Yaktopaiha... Tentang ayak. Yaktopaiha... Ah, aku mau telepon kamu tapi pulsa aku gak ada. Aduh. Sedih banget ya. Ya Allah. Namanya cinta berat di pulsa ya. Oke, yang berikutnya. Ini yang terakhir. Terakhir ya untuk Jirayut ya. Yang terakhir kita cek. Oke. Oh ini pasti ya. Sing dangdut song. Tapi kalau dari tadi kan Jirayut udah nyanyi dangdut ya. Kita tantang Jirayut untuk nyanyi lagu pop Indonesia yang kamu suka. Banyak. Tapi nanti jadi dangdut. Gak apa-apa. Namanya juga kan kamu penyanyi dangdut. Harus sesuai dengan ciri khas. Tapi kalau bisa nyanyi lagu pop gak apa-apa. Kamu suka siapa nyanyi pop Indonesia? Aduh. Banyak sih aku suka. Siapa ada Tulus, Raisa, Isyana, ada Afgan, ada Rosa. Kalau aku kan Afgan-Afgan Maghrib ya. Oh. Itu azan. Azan itu. Tak pernah lepas kau dalam ingatanku. Tak pernah bisa aku melupakanmu. Ku jatuh cinta pada orang yang salah. Kau kekasih sahabatku. Rinduku ini bagaikan di ujung hati. Cinta ini bagai ilusi. Eh tapi walaupun jadi lagu dangdut gak apa-apa. Jirayut terima kasih banyak. Terima kasih. Untuk datang di studio C2DAY. Boleh gak di ucapin selamat ulang tahun untuk C2DAY yang kedua. C2DAY. Dan juga ucapin pesan-pesan untuk pemuda Indonesia. Oke. Yang terutamanya pastinya terima kasih banyak buat C2DAY yang sudah ngundang saya hari ini. Pas ulang tahun yang kedua tahun. Terima kasih banyak. Semoga C2DAY makin berjaya. Amin. Makin sukses. Amin. Dan semua karya-karyawannya sehat selalu. Amin. Coba karyawan ayo aminin. Amin. Dan buat anak-anak muda, pemuda, pemudi semuanya. Yang lagi nonton saya hari ini. Pastinya terima kasih yang udah nonton. Saya di C2DAY ya. Iya betul. Yang udah nonton maupun dari luar negeri. Luar negeri. Dimanapun kalian udah ada. Thank you so much. Jadilah orang yang baik pastinya. Amin. Pasti Tuhan gak tidur ya. Kalau kita jadi orang baik. Ada aja pastinya rezeki yang bakal datang untuk kita. Amin. Dan pastinya yang masih punya orang tua. Banggakanlah kedua orang tuanya. Jadi anak-anak berbakti. Jangan sampai kalau kita udah sukses. Jangan sampai lupa sama orang-orang yang sudah dukung kita yang di belakang kita. Amin. Terima kasih Jirayut. Dan juga pesan-pesan yang tadi disampaikan. Semoga ini diambil hikmahnya ya. Terima kasih. Dan itu dia obrolan kita bareng sama Jirayut. Dan kita akan kembali lagi. We'll be back with still on the special edition of C2DAY's anniversary. Only on the 3 hour new show. Aku dengan adu ini guys. Aku dengan adu ini guys. Aku dengan adu ini guys. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.